Intro Sebab orang mendapat hidayah Satu Sa'atu sadri Wanshirahuhu lil islam Lapangnya hati Kelapangan dada Terhadap islam Allah ta'ala berfirman Allah ta'ala mengatakan Siapa yang Allah kehendaki Untuk mendapat petunjuk Maka Allah akan lapangkan hatinya Dia untuk mendapat islam Untuk menerima islam Sebaliknya Siapa yang Allah sesatkan Waman yurid an yudhillahu Siapa yang dihendaki Allah untuk misatkan Allah jadikan hatinya Sembil Maka Inshirahuhu sadr Sa'atu sadr Ini sebab Orang mendapat hidayah Yang kedua Seorang mendapat hidayah Dengan apa Yang kedua Berdikir Berdikir kepada Allah Dan melazimkan Mendawamkan Dikir Sering-sering Antum sebut Nama Allah Astagfirullah Astighfar Alhamdulillah Dari Allah Allahu Akbar Berbanyak Berbanyak Dikir Di semua tempat Karena dikir itu Ada dikir mutlak Ada dikir muqayyad Dikir mutlak Kapanpun Dimanapun Berapapun Jumlahnya berbanyak Dikir muqayyad Khusus masuk masjid Dikir keluar masjid Dikir Mau makan Dikir Setelah makan Dikir Masuk Keluar Itu muqayyad Dan biasa diikat Dengan bilangan tertentu Istighfar Setelah salat Tiga kali Tidak boleh Empat tujuh kali Istighfar Setelah salat Tiga kali Astagfirullah Astagfirullah Allahumman Dasalam Dasalam Yang berikutnya Tilawatu kitab Allahi ta'ala Wata da'bur Membaca kitab Allah Dan mentada Burinya Allah mengatakan Inna hadal Quran Yahdi Lillatihya Aqwam Sungguhnya Quran ini Beri petunjuk Lillatihya Aqwam Kepada jalan Yang lurus Maka Sering-sering Baca Quran Afdhulu zikri Alal itlaq Tilawatu l-Quran Zikri yang Utama Secara mutlak Membaca Quran Tidak yang terkalahkan Nah Yang keberapa Yang keempat Ar-rifqatus salihah Bertemanlah Dengan orang-orang Yang baik Yang salih Yang lurus Akidahnya Ya Bahkan Kalau dengan ahli bid'ah Ulama Lebih mengkhususkan Untuk menjauhi Jadi Teman yang buruk Itu ada dua Cuma Pertama Al-mubtadi Yang kedua Fasik Teman buruk Itu dua Saja Dan ini Dibedakan Hukumnya Yang pertama Al-mubtadi Yang kedua Al-fasik Bedanya Kalau Al-mubtadi Terkadang Manusia menyangka Dia orang salih Orang baik-baik Ahli bid'ah Itu kan Terkadang Orang menyangka Dia ahli ibadah Karena memang Rajin ibadahnya Sehingga tertipu Nak jauhi Ahli bid'ah itu Walaupun dia ahli ibadah Jadi orang salih Maksudnya Jawa bukan sering ibadah Bukan Orang salih Yang dimaksud Dalam Pembahasan kita Adalah Orang yang Lurus Pemahaman agamanya Hubungan baik Dengan Allah Dan hubungan baik Dengan makhluk Jadi ahli bid'ah Itu kadang Salih Rajin ibadah Rajin surat Kadang pakai gamis Kemana-mana Kadang Jibatnya juga Kadang panjang Tapi ahli bid'ah Jangan gauli Yang kedua Yang jangan digauli Fasik Fasik itu Yang terjatuh Pada kemasyiatan Seperti itu Tukang mabuk Tukang minum Bandar narkoba Itu fasik kelompoknya Ini jelas Manusia bisa melihat jelas Tapi ahli bid'ah Dan banyak tidak jelas Makanya banyak Para sahabat Mengatakan Para salat Para tabi'in Ibn Abbas Mengatakan Jangan kalian Bermajil Dengan ahli bid'ah Kenapa Karena akan Membuat hati ini Menjadi rusak Agama menjadi rusak Yang keberapa jawab Asbab Al-hidayah Ad-du'a Do'a Dan do'a Nabi yang sering Dibaca Nabi Ada lagi do'a Minta hidayah Ini do'a-do'a Yang harus kita Nomor satukan Bukan rizki Tuk bendino Boleh rizki Ya akhi rizki Walaupun antum lupa Tidak baca doanya Tidak usah khawatir Dan di dalam Salat itu kan sudah itu Kalau lupa Tidak minta Itu tidak masalah Rizki Uang orang Kampir aja diberi Masa orang Islam Tidak diberi Yang rupuk Sujud kepada Allah Tapi hidayah Yang tidak semua orang Diberi itu Yang kita harus khawatirkan Maka Nomor satu kan itu Minta hidayah Terus tetap Di atas hidayah Apalagi Apalagi jamaah Minta Dijauhkan dari neraka Dimasukkan surga Apalagi Minta al-afiyah Fidunya wal-akhirah Minta ampun Ini Poin-poin Ada orang Islam Doa setengah jam 15 menit Cama Wallahi Semuanya rizki Semuanya sehat badan Tidak ada Minta hidayah Ini keliru Ya Keliru Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati